Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Arief Bibisono, menjabat sebagai Kepala KSM Pelayanan Jantung di Rumah Sakit Dr. Iska. Di sini saya akan membicarakan masalah katheterisasi jantung, apa yang disebut sebagai katheterisasi jantung, yaitu suatu prosedur atau tindakan di dalam penanganan pasien jantung yang fungsinya selain untuk mendianostik juga akan menterapi pasien-pasien jantung, khususnya pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner, pasien dengan gangguan irama jantung, pasien-pasien dengan gangguan anatomi jantung, dan yang lain-lain. Di era pandemi ini, kita dengan di-backup oleh manajemen, telah berhasil membuat suatu terobosan pelaksanaan katheterisasi jantung di Rumah Sakit Dr. Iska yang bersifat aman terhadap tenaga kesehatan dan aman terhadap pasien dan keluarga pasien. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, apa yang dimaksud dengan prosedur katheterisasi jantung itu, yaitu suatu tindakan operasi kecil yang dilewatkan telapak tangan untuk membuat suatu akses ke jantung, dan di mana dari akses di tangan itu, kita akan melakukan suatu tindakan untuk membaiki kerusakan otot jantung ataupun membutuhkan jantung. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai edukasi kepada masyarakat untuk mengenal dan mengetahui apa itu katheterisasi jantung. Sekian dari saya, Assalamualaikum Wr. Wb. Angka kematian karena penyakit jantung sampai hari ini masih menjadi yang tertinggi di dunia maupun di Indonesia. Dalam rangka menurunkan angka kematian karena penyakit jantung di era new normal pandemi COVID-19, RSUD Dr. Iska Tulung Agung tetap melakukan pelayanan secara paripurna sesuai dengan protokol kesehatan. Salah satunya dalam melakukan tindakan katheterisasi jantung. Pasien yang akan dilakukan tindakan katheterisasi jantung, pemasangan ring koroner secara terjatual, baik melalui rujukan atau dengan keluhan, dapat datang terjatual ke poli jantung untuk dilakukan asesmen oleh dokter spesialis jantung supaya tepat indikasi. Saat setelah proses pemeriksaan dan asesmen oleh dokter jantung, jika terindikasi untuk dilakukan tindakan katheterisasi jantung, pasien dilakukan evaluasi screening swab RT-PCR dan pemeriksaan lain sesuai indikasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan pasien maupun petugas kesehatan. Jika hasil screening swab RT-PCR didapatkan terkonfirmasi positif serta pasien tidak ada keluhan, maka akan dilakukan prosedur isolasi mandiri. Bila terdapat gejala sedang sampai dengan berat, dilakukan isolasi di rumah sakit sesuai dengan tata laksana lanjutan. Namun, jika hasil swab RT-PCR tidak terkonfirmasi, maka tindakan lanjutan akan dilakukan. Dokter spesialis jantung di poliklinik akan menjelaskan tentang prosedur tindakan yang akan dilakukan saat sebelum pasien dilakukan tindakan katheterisasi. Perawat poliklinik dan perawat ruang rawat inap akan berkoordinasi dengan ruang CATS Lab. Terima kasih telah menonton! Setelah jadwal ditentukan, pasien akan dilakukan tindakan katheterisasi pasang ring jantung melalui akses pembuluh darah di lengan oleh tim jantung sesuai dengan protokol kesehatan yang aman bagi pasien. edukasi kepada keluarga pasien juga diberikan secara detail untuk memberikan pemahaman terhadap keadaan pasien kepada keluarga. Terima kasih telah menonton! Sebelum pulang, saat setelah melakukan tindakan, pasien dan keluarga akan tetap diberikan edukasi tentang pentingnya minum obat secara rutin, perawatan di rumah, serta pentingnya selalu kontrol ke rumah sakit.